Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Back to School Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Jason Mellon pergi ke tempat jahit bapaknya Abis dapet nilai sekolah yang gak bagus Bapaknya bernama Thornton, ini marah ke anaknya ini karena Jason ini gak mau sekolah, maunya kerja aja kayak bapaknya Thornton wanti-wanti Jason, kalau pria gak berpendidikan, dia gak punya apa-apa berarti Bertahun-tahun kemudian, di saat Jason udah kuliah, Thornton ini diperlihatkan sebagai orang yang sangat kaya Sebagai hasil jeripayahnya dalam membangun usaha pakaian yang besar untuk orang-orang yang badannya besar Tapi tetep ngebikin mereka tetep keren pake pakaiannya Nah, suatu saat, Jason yang belum lama masuk kuliah ditelepon sama Thornton yang kangen sama anaknya itu Thornton pengen ketemu sama Jason, tapi Jason lagi sibuk ikut tim utama renang Katanya, yang ternyata dia itu bohong sama ayahnya ini karena dia itu ternyata cuma ngehanduk boy Nah, Thornton ini punya istri baru setelah sekian lama ditinggal istirahat emaknya yang merupakan ibu Jason Tapi istrinya yang baru ini tuh matre dan semaunya Malam itu, istri Thornton ngundang temen-temennya ke rumah untuk ngadain sebuah pesta Nah, Thornton yang gak suka dengan kehadiran temen-temen istrinya bersikap acu tak acu sama mereka Terus pas istri Thornton ini marah, Thornton yang udah muak Nunjukin foto istrinya itu yang lagi selingkuh dengan orang lain Dan disitu dia nyelesain pernikahan mereka Thornton punya asisten atau bisa disebut bodyguard bernama Lou Yang kadang jadi pernah sehatnya juga Nah, setelah pesta usai Thornton ngajak Lou untuk pergi ngunjungin Jason di kampusnya Sesampainya di kampus, Thornton yang gak pernah kuliah pun kagok sama tempat itu Dia pun nyasar beberapa kali Sampai akhirnya dia ketemu Jason dan temennya yang konyol bernama Derek Yang ternyata Robert Downey Jr. yang masih muda Setelah sebelumnya ngiter kampus, Thornton ini udah dapet informasi kalau Jason ini bukan tim renang Dan akhirnya karena Jason gak bisa bohong lagi Dia pun ngaku dan dia ini cuma ngehanduk boy Tapi Thornton nyantai aja dan minta Jason jangan bohong lagi intinya Karena itu, Jason jujur kalau dia mau berhenti kuliah Karena merasa gak cocok Temennya cuma ada si Derek Ikut anggota tim renang juga enggak Pelajaran juga biasa-biasa aja Dia mau kayak ayahnya aja ikut bisnis gitu Thornton ngingetin lagi coachnya waktu itu Dia tanpa pendidikan, dia gak punya apa-apa Yang dibalas sama Jason, kan ayahnya juga gak punya pendidikan Nah, mendengar omongan anaknya itu Thornton mau ikut kuliah bareng Jason Jason kaget, tapi seneng Jadi Thornton ngomong ke dekan kampus bernama Martin mengenai hal ini Tapi Martin gak bisa karena Thornton ini gak punya ijasa Dan keperluan lain untuk bisa masuk universitas Jadi kemudian Thornton jadi pendonasi uang yang banyak untuk kampus Sehingga mau gak mau, enak gak enak Martin ngebolehin si Thornton ini jadi mahasiswa situ Thornton pun ngadain pidato sebagai pendonasi kampus Dan sebagai mahasiswa baru juga Tapi, salah satu dosen bernama Philip Kekeh gak setuju dengan cara curang Thornton Di hari-hari pertama Jason dan Derek ini nyari mata kuliah mana yang mau dia pilih Disitu juga dia ketemu sama cewek idaman Jason dari lama Bernama Valery Dan disitu dia bisa PDKT Karena Jason ngebawa Valery ke antrian matkulnya yang panjang Nah, antrian matkulnya ini panjang banget Hampir setiap matkul Karena itu Thornton yang pinter Nyuruh Lou megang papan bertuliskan Bruce Springsteen di luar kampus Jadi mahasiswa yang ngantri pada pergi keluar Sementara Thornton ngajak Jason dan Derek Untuk daftar matkul tanpa antrian Kemudian Thornton gunain kekuasaan dan uangnya Untuk mendapatkan privilege di kampus Kayak dia nyuruh perpustakaan itu Sediain buku yang baru buat dia, Jason, dan Derek Bahkan Thornton ini ngebuat 3 kamar asrama jadi satu Dan dijadiin ruangan mewah buat dia, Jason, dan Derek Tentunya kelakuan Thornton ini Jadi perhatian orang-orang di kampus Salah satunya dosen wanita bernama Dayen Yang deket sama Philip Nah, pada kuliah pertama kelas Philip Dia mengajarkan mengenai cara membangun perusahaan dari nol Namun di setiap penjelasan Philip Thornton yang emang real udah ngebangun perusahaan dari nol Sampai jadi besar Nggak setuju sama Philip Yang membuat Philip makin kesel Karena dibikin malu di depan mahasiswa Sementara itu, ketika di kelas Dayen Thornton tertarik dengan Dayen Begitu juga sebaliknya Di saat eskul renang Thornton ini ngobrol nih sama pelatih renang disitu Nah, si pelatih ini belum pernah ngeliat potensi fullnya si Jason Jadi Thornton disitu nyuruh Jason untuk lompat indah Dan hasilnya ternyata bagus Nah, ternyata Thornton ini mantan juara lompat indah Yang punya gerakan lompat yang belum pernah dilakukan orang lain Pelatih renang itu pun kaget mendengar Thornton cerita gitu Karena dia ngefans banget ternyata Kemudian di perbustakaan Jason ketemu sama Valery Dan makin deketlah mereka disini Meskipun Valery juga masih deket sama anak cool kampus Bernama Chase Nah, dengan uangnya Thornton butuh hiburan Jadi dia seneng-seneng di bar deket kampus Padahal harusnya malam itu Dia belajar bareng Jason dan Derek Jadi Jason dan Derek pergi ke bar itu Untuk nemuin Thornton Masalahnya ada sirkelnya Chase yang dimana satu orang ini Ada masalah sama Derek Nah, Thornton ini pun ngebelak dengan Lu Dan terjadilah perkelahian bar yang chaos Beberapa lama setelahnya Thornton ngedate sama Diane Dan udahlah Skidiwik wuuu mereka Nah, tugas kuliah udah mulai menumpuk Dan Thornton mengerahkan orang-orang yang kenalannya Untuk ngerjain tugas-tugasnya Bahkan tugasnya nih Ada yang dikerjain NASA juga Gila sih Sementara itu Di kelas Philip Thornton digantiin sama sekretaris pribadinya Yang duduk bareng Jason Tugasnya Dia buat ngetikin setiap omongan yang Philip omongin Philip yang tahu mengenai ini Suruh sekretaris itu ngasih tau Thornton Kalau dia gak akan lulusin Thornton di mata kuliahnya Karena itu Jason nyampirin ayahnya itu Dan marah Thornton nyuruh Jason ngasih tugasnya Buat dikerjain orang-orangnya Tapi dia gak mau Jason kayak Gimana bisa belajar sesuatu Kalau orang lain yang ngerjain Nah hari lomba lompat indah pun dimulai Dimana Jason masuk tim Namun Di saat mau mulai Chase bilang Kalau Thornton ini nyogok Jason buat masuk ke tim Dan mungkin Juri lomba ini juga udah disogok kali Jadi Jason pun gak fokus Karena dia marah Jadinya lompatan dia gagal Malam itu Thornton ngadain pesta besar-besaran Sampai pesta yang biasa dibuat mahasiswa lain Kalah pamor Nah sementara Thornton bahagia disitu Jason masih ngambek Dan dia pergi dari pesta Diane yang lagi ngedate sama Philip Ngelewatin pesta Thornton yang berisik dan meriah Diane ngajak ke dalam Tapi Philip ogah Dia mau manggil polisi Nah polisi kebetulan baru datang ke depan pesta Kata Philip Nah Para polisi itu pun keluar dari mobil mereka Dan membawa bir ke dalam pesta Buat ikut pesta juga Kata Philip Ya Diane pun ninggalin Philip dan masuk ke pesta itu Namun dia ngeliat Thornton Lagi seneng-seneng di jacuzzi Sama mahasiswa-mahasiswa cowok Eh cewek Nah Diane pun kecewa Dia pun pergi Sementara itu Jason ditemuin sama Valerie Dimana dia curhat mengenai ulah ayahnya ini Kemudian Jason ketemu sama Thornton Dan mereka pun ngobrol Disini Jason bilang Dia mau bisa ngelakuin sesuatu nih Itu tanpa bantuan ayahnya ini gitu Thornton nih jadi merasa bersalah Dan dia pun minta maaf Karena dia cuma mau yang terbaik buat anaknya Nah Besok-besoknya Thornton ketemu Diane Yang udah gak kecewa masalah jacuzzi kemarin Tapi kecewa Karena tugas Thornton itu ketahuan banget Dikerjain orang lain Nah Ternyata Philip ini yang ngaduin ke Martin Mengenai ini juga Martin udah coba cari cara Untuk ngeluarin Thornton dari masalah ini Tapi Philip tetep kekeh Mau ngeluarin Thornton dari kampus Nah sementara itu Thornton ini kekeh Untuk bohong Kalau dia sendiri yang ngerjain tugasnya Biar gak dikeluarin dari kampus Nah Ada satu cara kata Martin Yaitu Thornton ngebuktiin Kalau dia yang ngerjain tugas-tugasnya Dengan diuji sendiri Dengan dosen-dosen matkul Yang dia ikutin Di sisi lain Jason ditemuin lo yang nasihatin Jason Kalau Thornton itu mengurus dia dan anak-anaknya Lo ngomong kalau ayahnya itu sayang sama Jason Dan emang peduli sama orang-orang deketnya Karena gak rasa bersalah Jason minta maaf ke ayahnya Yang lagi stres soal masalah ujiannya Karena itu Jason bilang akan ngebantu ayahnya Buat belajar untuk ujian nanti Thornton pun belajar dibantu orang-orang deketnya Namun karena udah ketinggalan pelajaran jauh Dia belajar dimanapun dan kapanpun Jadi keteteran juga Dan dia jadi kurang tidur Nah Sampailah hari H ujian Thornton Dimana dia ditaruh di suatu ruangan Dengan dosen-dosen matkul yang dia ikuti di depannya Untuk mengetes Thornton hanya satu pertanyaan masing-masing Namun Thornton disini ngantuk banget Karena belajar terus Nah Giliran Philip yang nanya Dia nanyain soal yang sulit Yang Thornton bingung jawabnya Tapi dengan keberuntungan Dia berhasil menjawab dengan benar Philip pun kesel Sementara itu Lomba lompat indah diadakan lagi Dimana Jason masih masuk tim Saat tim lawan main Derek yang ada di kursi penonton Mencurangi mereka beberapa kali Kayak ngagetin pake suara trompet Nginarin mata pake cermin Nah Alhasil Skor lawan nih gak bagus Nah sekarang giliran tim Jason main Dan kali ini Thornton yang udah selesai ujian Nonton lomba itu Jason pun melakukan lompatannya Dan berhasil kali ini Nah tapi Tim itu ada kurang satu orang Dan pelatih tim kampus Nunjuk Thornton Dan Thornton mau ikut Thornton pun melakukan Lompatan andalannya Dan Ini lompatannya Yap Dia pun berhasil Dan tim kampusnya pun menang Dayan nemuin Thornton Dan kemudian ngasih tau Kalau dia itu lulus ujiannya Walaupun hanya Dayan yang ngasih A Sisanya ngasih D Nah pada hari kelulusan Thornton ngasih sebuah pidato Yang mungkin disini itu Yang bisa diambil Was pada terhadap nomor 1 Tapi jangan nginjek nomor 2 Yang mungkin bisa diartiin Berusaha untuk jadi nomor 1 Tapi jangan nginjek nomor 2 Kemudian film pun Kelar So Itulah alur cerita film Back to School Semoga yang bisa diambil dari sini Dan membuat kalian menjadi Lebih baik lagi So Thanks guys for watching this video I hope you enjoy it And peace out I hope you enjoy it